Pelatih Timnas U20 Indonesia Sinta Yong Angkat bicara terkait beberapa pemain yang belum dilepas untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC Squad Garuda Nusantara Menuju 10 hari berjalannya TC masih ada 10 pemain yang belum dilepas klub Di antaranya adalah 4 pemain Persija Jakarta, 3 pemain Persib Bandung, ditambah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuatah yang abrowad Hal ini membuat TC Squad Garuda Nusantara masih belum lengkap karena harusnya ada 30 pemain yang bergabung Menanggapi masalah ini, Sinta Yong menjelaskan jika harusnya Tim Liga 1 bisa segera melepas pemainnya ke Timnas U20 Indonesia Pasalnya, Liga 1 berjalan karena kebutuhan Timnas dan seharusnya tim-tim peserta bisa melepas pemainnya karena ini demi kepentingan negara Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku jika dia sempat mendesak agar Liga berjalan karena berkaitan langsung dengan persiapan Timnas Maksudnya jadi harus ada pemanggilan pemain untuk Timnas harus bisa dilepas dari klubnya Sinta Yong berharap agar pemain-pemain yang dipanggil untuk TC Timnas U20 Indonesia bisa segera dilepas oleh klub Apalagi persiapan turnamen Piala Asia U20 2023 semakin mepet Pernyataan Sinta Yong terkait Liga 1 memang terbukti Sebelumnya kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air ini terpaksa dihentikan pasca tragedikan juruhan Semua aspek penyelenggaraan kemudian harus dilakukan evaluasi total Disampaikan Menteri Pemudan dan Olahraga, Zainuddin Amali Salah satu pertimbangan kembalinya Liga 1 adalah untuk kepentingan Timnas U20 Indonesia Setelah menjalani TC panjang diharapkan performa pemain tetap terjaga dengan kembali ke klub dan mendapatkan menit bermain di kompetisi Sinta Yong mengungkap permintaan atau syarat dari Persija Jakarta sebelum melepas 4 pemainnya ke pemusatan latihan TC, Squad Garuda Seperti diketahui, dari 30 pemain yang dipanggil Sinta Yong buat mengikuti TC Timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 2023 Dari 30 pemain tersebut, sebanyak 9 orang dipastikan dari Persija Jakarta Dengan begitu, Persija Jakarta menjadi tim dengan personil terbanyak di Timnas U20 Indonesia Sebab tak tanggung-tanggung langsung 9 pemain yang dipanggil dan diharapkan bergabung Situasi ini tentu saja membuat Persija Jakarta keberatan Apalagi pemain-pemain yang dipanggil ke Squad Garuda Nusantara tersebut tak sedikit yang menjadi andalan di Tim Persija Karena banyaknya pemanggilan pemain tersebut, pelatih Persija Thomas Doll bahkan sebelumnya merasa geram Bahkan ia sempat menyindir Sinta Yong Meski begitu, Thomas Doll sudah melepas 5 pemain ke TC Timnas U20 Indonesia Namun untuk 4 pemain lainnya masih belum dilepas ke TC Timnas Pelatih asal Jerman itu memang masih keberatan melepas 4 pemain tersebut Karena jasa mereka masih dibutuhkan Tetapi di sisi lain Timnas U20 Indonesia juga membutuhkan 4 pemain tersebut Karena kedua belah pihak saling Membutuhkan akhirnya Persija pun mengadakan pertemuan dengan tim pelatih Timnas U20 Indonesia terkait masalah pemanggilan pemain tersebut Dalam pertemuan secara virtual Yang mana Persija diwakili langsung oleh Thomas Doll dan wakil presiden klub Ganesha Putra Sementara itu dari tim pelatih Timnas yakni asisten Sinta Yong, Nova Arianto Dalam pertemuan itu ada beberapa opsi yang diajukan oleh tim berjuduk Macan Kemayoran Hal ini pun diungkapkan oleh Sinta Yong bahwa ada tuntutan yang diminta oleh Persija Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa Persija meminta untuk melepas kiper muda mereka yakni Chaya Supriyadi satu hari jelang pertandingan di Liga 1 Persija mengatakan bahwa Persija mengaku tidak memiliki kiper kedua Terkait permintaan tersebut Sinta Yong menyetujui Sin mengaku mengerti terkait apa yang dialami oleh tim asal ibu kota tersebut Sehingga ia luluh dan siap melepas pemain tersebut saat Persija akan bertanding di Liga 1 Meski telah disetujui, Sin masih bingung karena hingga saat ini keempat pemain tersebut belum juga bergabung dengan tim Nes U20 Indonesia Padahal tim Nes U20 Indonesia juga telah direncanakan bakal tampil di turnamen mini Rencananya turnamen mini bakal digelar di Indonesia pada 17 hingga 22 Februari 2023 Terima kasih telah menonton!